Sebuah mobil yang diparkir oleh pemiliknya tak jauh dari rumah menjadi korban pencurian. Diduga pelaku masuk melalui jendela mobil untuk mematikan sensor alarm. Beberapa peralatan seperti aki dan pompa minyak dicuri para pelaku. Bapak, 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 happy days are here again. Pover in the time, every time. Usai mendapat laporan dari korbannya, pihak sentra pelayanan kepolisian terpadu Polres Tabas Palembang langsung mendatangi tempat kejadian perkara di kawasan Jalan Amin Mulia, 15 Ulu, Kecamatan Jakabarin, Palembang. Mobil yang biasa diparkir di halaman rumah keluarga korban ini dibobol oleh pelaku. Dari olah TKP yang dilakukan petugas, diketahui pelaku masuk melalui jendela mobil dan melepas kabel yang berada di bawah dashboard. Usai mematikan sensor alarm, pelaku lalu membuka kap mesin dan mempereteli sperpak berupa aki dan pompa minyak mobil. John Hendrik, pemilik mobil menjelaskan, saat hendak mengeluarkan mobilnya dari garasi, terlihat pintu bagian samping belakang sudah terbuka dan saat ia hendak menyalakan mobil, kontak sudah tidak berfungsi. Aku tadi kan dari rumah tadi, aku ambil alat pilihan mobil, kan? Lepas itu, baru tahu pintu itu terbuka, kan? Aku tidak tahu apa semalam, kejadiannya, kan? Pintu sopel atau pintu penumpang sebelah kiri? Pintu sebelah kiri, bagian belakang, kacau dia itu cabut, pakai obeng, tak ada obeng batas. Apa yang hilang, kan? Di dalam itu yang betul baterai, pompa minyak. Di mana itu, alat mesin itu belum tahu yang mana yang hilang. Yang sekolah di bawah setiap lagi? Itu lepas kabel. Oh, dia juga nak dihidupi juga, Pak? Iya, aku nak ngetes hidup tadi, kan? Laporan korban kini sudah diterima pihak kepolisian dan masih dalam penyelidikan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Andy Ruskan, Kameramen Muhammad Rian, Palembang Baru TV, menggabarkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!